Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabat-sahabat sekalian ada 12 adab ketika marah dan cara mengendalikannya Sahabat sekalian marah sesuatu yang manusiawi sebenarnya Sesuatu yang fitrah tetapi tentu hati-hati Marah yang asalnya wajar, fitrah, manusiawi Kita menemukan hal-hal yang tidak berkenan kita marah Ya mungkin agama kita yang rusak orang Mungkin harga diri kita, keluarga, atau apapun Yang sebenarnya kita punya hak untuk marah Tetapi hati-hati disusupi setan Hati-hati marahnya karena nafsu Hati-hati marahnya jadi kita tidak adil Maka di dalam Islam ada batasan-batasan Supaya kita marahnya terbing-bing oleh ajaran Islam Ya salah satunya di surah Ali Imran 134 Orang-orang yang bisa menahan marah dan memaafkan manusia Marahnya marah yang memang seharusnya marah Bukan karena disusupi bisikan setan Atau kita mengikuti hawa nafsu Maka kalau marahnya sudah disusupi setan Sudah mengikuti hawa nafsu Ya Rasulullah SAW itu kan beliau melarang Jangan marah maka engkau akan masuk surga Di hadis lain Bukan orang hebat yang bisa bergulat Orang hebat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah Maka ada 12 adab cara mengendalikan marah Ya kalau kita marah ada adabnya Dan bagaimana cara mengendalikan marah Supaya tidak disusupi setan Dan tidak mengikuti hawa nafsu berlebihan Mana yang pertama dari 12 adab marah itu Jangan marah karena marah Tapi marah karena Allah Marah itu bukan karena kita marah Tapi karena Allah Anak tidak sholat Ya ini saya marah karena Allah Supaya anak mendapat ridu Allah Salamat dari neraka Allah Masuk surganya Allah Begitu Jadi terbingbing gitu ya Bukan marah karena Ya hal-hal yang sifatnya ego-ego pribadi Yang nomor kedua Tidak marah karena alasan Diri Jangan marah karena Diri Tapi ini menurut agama saya perlu marah enggak Tapi kalau hanya Wah ini mah gengsi Ini mah ego Nah itu mah hati-hati Dan yang ketiga Jangan marah karena urusan sepelek Ya urusan hanya pembantu mecahin piring Ya hanya urusan mungkin karena Tidak respon cepat Tidak terdengar ya panggilan kita Ya hal-hal yang sifatnya sepelek Jangan jadi Alasan untuk marah Selanjutnya yang keempat Tidak malah karena hal yang tidak disengaja Karena diundangan Nama kita salah Itu kan tidak disengaja Karena diundangan Kita tidak disebut haji Udah haji padahal gitu Atau tidak disebut Gelar kita Padahal kita udah punya gelar Itu kan enggak sengaja Jadi jangan marah karena hal-hal yang tidak disengaja Istri kita melakukan sesuatu tidak disengaja Anak-anak kita melakukan sesuatu tidak sengaja Ya jangan marahlah Misalnya Tiba-tiba ada yang kentut Enggak sengaja Ya ngapain marah Enggak sengaja Gitu Jadi sekali lagi Yang nomor ke Empat Tidak marah karena hal-hal yang tidak sengaja Yang nomor kelima Tidak marah karena berbeda pendapat Ya mungkin kita harus Legowo bijak Ketika kita menemukan banyak perbedaan pendapat Perbedaan pendapat dalam agama Beda majhab Ya beda guru Beda pesantren Beda ormas Islam Itu Jangan marah karena hal-hal yang sifatnya Ya beda pendapat Setiap kepala Beda apalagi isinya Lebih banyak perbedaan lagi Kita punya kepala Orang lain punya kepala Dan di kepala kita masing-masing Berbeda-beda Maka jangan sampai kita marah Karena perbedaan Perbedaan pilpres Perbedaan majhab Perbedaan partai Perbedaan guru Perbedaan pesantren Perbedaan majhab Atau perbedaan pendapat Itu biasa Jadi jangan dibawa marah Karena perbedaan pendapat Kita terlalu Apa ya Menyiak-nyiakkan Energi dan waktu Kenapa? Karena setiap orang pasti berbeda Setiap isi kepala Pasti beda isinya Selanjutnya yang nomor ke Enam Harus marah ketiga agama Dihina Jadi kalau agama kita dihina Dan kita tidak marah Itu dipertanyakan keimanan kita Jadi kalau agama kita dihina Harus marah kita Selanjutnya yang kedelapan Berlindung kepada Allah Ketika marah Ya Kenapa? Karena sebenarnya Kalau kita marah itu Ubun-ubun kita lagi dikendalikan setan Kita itu Wayang dan dalangnya setan Kalau kita Marah sudah di luar kendali Gitu Inilah a'lamu kalimatan Lau qaulaha la zahaba'anhu ma yajid Lau qaulaha la zahaba'anhu ma yajid Lau qaulaha a'udzubillahiminasyaitonirrojim Zahaba'anhu ma yajid Jadi kalau kita ta'uz Kepada Allah Berlindung kepada Allah Dari syaitan Maka tidak ada Ucapan yang lebih bagus Kecuali ucapan itu Yaitu Berlindung kepada Allah Dari bisikan syaitan Nafsu Amarah Maka berlindung kepada Allah Yaitu ketika kita marah Yang kesembilan Jika marah diam Wa idha qadiba ahadukumpal yaskut Ketika kalian marah Alternatif diam Ya dengan diam Kita jadi merenung Dengan diam Kita ngitung manfaat madaratnya Dengan diam Kita bisa Mencari Gitu ya Ke hati yang terdalam Apakah marahnya Karena harus marah Ya menurut Islam Apakah karena ego Apakah karena Emosi Gengsi Atau karena Hal-hal yang sifatnya Ya Egosentris Harga diri Gitu Itu hati-hati Jadi kesembilan Jika marah Jika marah diam Karena tadi Diam itu Akan Berfikir Ya Ketika kalian marah Yang kesepuluh Jika marah Ganti posisi Jadi kalau kita lagi berdiri Duduk Kalau lagi kita duduk Ya berbaring Untuk Meminimalisir Dan meredam Juga Ademkan Supaya tidak marah Yang nomor kesebelas Wudu Jadi Wudu adalah Alternatif Ketika kita marah Kalau sudah Waduh Berdiri Duduk Masih marah Duduk Berbaring Masih marah Segera wudu Kenapa? Karena Marah itu Dari Dari Setan Setan itu Dicipta dari api Dan api itu Akan padam oleh air Maka kalau marah Langsung Diademkan Dengan air Apalagi air Tidak sembarang air Karena air Wudu Air yang Dimana Ada Sisi Ta'budiahnya Maka Akan InsyaAllah Akan Meredam marah Dan yang kedua belas Jika marah Ingat Janjing Nabi Bahwa Kadangkala Ada orang Yang ibadahnya Biasa-biasa Infanya Biasa-biasa Mungkin Juga Hal-hal lainnya Secara Ibadah Biasa-biasa Tetapi Dia punya Pengendalian Marah Yang bagus Dan dia Bisa masuk Surga Karena Dia bisa Mengendalikan Marah Jakan marah Maka engkau Bakal masuk Surga Jadi ketika Kita marah Itu jadikan Wasilah Kita masuk Surga Dengan Cara Redam Tahan Kendalikan Supaya Tidak marah InsyaAllah Jadi Wasilah Surga Kita Itu saja Barangkali Yang berbicara Baik Yang Menyimak Baik Tapi ada Yang lebih Baik Yang melaksanakan Apa yang Barusan Kita bahas Terima kasih Wallahualam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih